Sampai jumpa di video selanjutnya di Provinsi Kepulauan Riau adalah ketidakpastian status tanah seperti peningkatan status hak kepemilikan di Batam dan status hutan lindung di Bintan serta wilayah Kepri lainnya Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Paslon untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktu 2 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara Terima kasih Masalah untuk yang di Batam itu yang selama ini terjadi adalah di Batam, Batam adalah kota otonom satu sisi Batam kota otonom tapi di sisi lain berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maka dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Yungto Peraturan Pemerintah No. 05 tahun 2011 Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk di Batamnya Nah disini tentu terkesan kalau kita tidak melihat secara cermat bahwa satu sisi Batam sebagai kota otonom memiliki seorang wali kota yang dipilih dengan pilgada langsung Sisi yang lain Peraturan Pemerintah No. 46 Yungto Peraturan Pemerintah No. 05 itu juga menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kemudian belum lama yang lalu tahun yang lalu dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2019 ditetapkan wali kota Batam adalah ex officio sebagai kepala badan pengusahaan Batam Sebelum ini ditetapkan memang terjadi semacam dualisme Tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2019 itu sebetulnya juga belum menjawab tentang keraguan-keraguan dan juga tentang multisaksir tentang adanya dualisme di kota Batam ini Karena apa? Karena Undang-Undang No. 53 tahun 1999 Pasal 21 mengamanatkan Pasal 21 dari Undang-Undang No. 53 tahun 1999 mengamanatkan bahwa dalam waktu satu tahun harus diterbitkan oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara badan otorita Batam dan pemerintah kota Batam itu sejak tahun 1999 sekarang tahun 2020 masalah ini sampai dengan hari ini belum terjawab jadi pengeks ofisian wali kota tidak dengan sendirinya menjawab masalah-masalah hukum yang terjadi di kota Batam ini terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih TKPK yang menganggarkan program kesehatan karena dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan berkorelasi secara langsung terhadap APBD kita kalau pendapatan asli daerah naik maka APBD akan naik kalau APBD naik tentu untuk kesehatan yang 10% itu akan naik demikian juga yang untuk pendidikan dikatakan oleh Undang-Undang bahwa minimal 20% anggaran APBD kita adalah untuk pendidikan jadi 20% nya juga akan menaik demikian juga untuk program yang kami lakukan tadi semuanya menjurus pada pendidikan dan kesehatan terima kasih bisa ditambahkan masih ada waktu tentunya itu semua harus ditunjang dengan berbagai macam kita melakukan pengawasan terima kasih bagi pasulan nomor urut 1 ini sekaligus mengakhiri segmen kita kali ini dimana tadi kita telah sama-sama menyaksikan para pasulan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembangunan sosial ekonomi Kepulauan Riau yang memakmurkan masyarakat di segmen berikutnya kita masih akan menyaksikan para pasulan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis dengan tema yang berbeda ya tetap bersama kami di debat publik calon gubernur dan calon bersiap pertanyaannya adalah kebijakan normal baru berupa pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 harus berjalan berdampingan dan saling mendukung kondisi di lapangan menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat yang memicu tingginya resiko penularan pertanyaan bagaimana strategi paslon dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk mendukung penerapan protokol kesehatan waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai dari sejak Anda berbicara terima kasih yang paling pertama dan paling utama harus semuanya mempunyai suatu kesadaran bahwa pandemi COVID-19 ini pencegahannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tapi adalah tanggung jawab semua stakeholder yang ada di Kepulauan Rio ini tentu himbohan-himbohan saja tidak akan cukup tanpa kesadaran dari seluruh elemen masyarakat kesadaran untuk rajin mencuci tangan dengan sabun kesadaran untuk selalu menggunakan hand sanitizer kesadaran untuk selalu memakai masker kesadaran untuk selalu menjaga darah ini mesti disusilisasikan kemana-mana di setiap elemen masyarakat tentu pemerintah saja tidak cukup pemerintah yang biasa didukung oleh TNI dan Polri juga kurang cukup tentu kita harus melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari paguyupan-paguyupan aktivis-aktivis LSM-LSM bahkan sampai ke perangkat-perangkat yang sehari-hari dengan masyarakat misalnya dengan RT dan RW dari waktu ke waktu ini semua tentu harus disusilisasikan dan akan lebih ideal lagi kalau di suatu daerah misalnya provinsi ada peraturan daerah yang mengatur tentang protokol kesehatan bagi warganya tentu ini memerlukan pembicaraan dengan DPRD setempat mungkin Bro Iman akan menyebabkan siap silahkan terima kasih tentunya menyediakan di berbagai tempat fasilitas umum petunjuk-petunjuk kesehatan dari berbagai macam hal yang harus kita lakukan tentunya di tingkat RT di tingkat RW di perumahan perumahan yang ada tentunya kita harus menyiapkan fasilitas yang dimendukung untuk orang-orang yang akhirnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar ketentuan yang ada seperti kita siapkan fasilitas yang mesti diadakan di gerbang permukaan perumahan kita siapkan tempat cuci tangan kita siapkan tempat-tempat yang memang harusnya kita sediakan dan pengawasan tentunya tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan yang ada pengawasan kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu cukup paslo nomor urut 1 ya selanjutnya paslo nomor urut terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepi jika Anda tertarik silakan subscribe like komen answer terima kasih